Oke, pada video ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan grammar dalam bahasa Inggris Kesalahan yang pertama adalah penggunaan efek dan efek Efek yang pertama menggunakan A di awal kata Efek yang kedua menggunakan E Kita harus hati-hati karena ternyata mereka beda jenis katanya Kita lihat Efek menggunakan A di awal kata adalah jenis kata kerja atau verb Yang artinya memengaruhi Kita ketahui teman-teman, kata kerja atau verb itu berada sebagai subjek Berarti berada di antara subjek dan objek Ketika kita membuat kalimat Contoh Perhatikan efek di sini posisinya sebagai subjek Perhatikan efek di sini posisinya sebagai subjek Perhatikan efek di sini posisinya sebagai subjek Ini adalah subjeknya Efek di sini predikatnya My life adalah objek Yang artinya Nasihatmu memengaruhi kehidupanku Jadi efek di sini artinya memengaruhi sebagai predikat atau kata kerja Kita lihat Efek yang kedua Menggunakan E di awal kata Merupakan jenis kata benda atau noun Yang artinya pengaruh Kita ketahui teman-teman Bahwa noun Posisi dalam kalimat Bisa sebagai subjek Berarti di awal kalimat Bisa juga sebagai objek Berarti di akhir kalimat Kita lihat contoh kalimatnya The effect of your advice is good for my life The effect ini adalah subjek yang artinya pengaruh Pengaruh dari nasihatmu Bagus bagi kehidupanku Oke berarti kita harus hati-hati teman-teman Dan cermat Menggunakan efek Menggunakan efek Yang satu adalah Diawali dengan A Pada katanya Kemudian yang kedua Menggunakan E Kita ke kesalahan Kata atau grammar yang kedua Penggunaan advice Dan advice Advice yang pertama Itu menggunakan C A, D, F, I, C, E Kemudian Advice yang kedua Menggunakan S A, D, V, I, S, E Di mana perbedaannya Advice menggunakan C Menggunakan Merupakan jenis kata benda Atau noun Yang artinya Nasihat Kalau dia kata benda Posisi di mana teman-teman Ya betul Sebagai subjek Atau objek Berarti di awal Atau di akhir Suatu kalimat Contoh Your advice is useful Your advice is useful Your advice disini adalah Kata benda Yang artinya Nasihatmu Is useful Sangatlah berguna Yang kedua Yang kedua Kita lihat Advice Yang menggunakan S Merupakan jenis Kata kerja Atau verb Yang artinya Menasehati Kita ketahui Kata kerja Atau verb Itu Posisinya Atau fungsinya Adalah Sebagai predikat Berarti Posisi dalam kalimat Adalah Subjek Predikat Objek Ada di tengah-tengah Di antara Subjek Dan Objek Kita lihat Kalimatnya You must advise him You Artinya kamu Must Harus Advice Menasehati Him Nya Nya Laki-laki disini ya Advice disini adalah Kata kerja Yaitu Menasehati Kita lihat Kesalahan Yang ketiga Yang sering dilakukan Penggunaan That That Dan Their Cara membacanya Hampir sama Teman-teman Perbedaannya Dimana Their yang pertama Merupakan kata ganti Kepemilikan dari They Yang artinya Punya Mereka Contoh Kalimatnya I like Their style Saya suka Gaya Mereka I Saya Like Suka Their Mereka Style Gaya Gaya Mereka Disini Fungsi Their adalah Sebagai Kepemilikan Yaitu Gayanya Mereka Atau Gaya Punya Mereka Kita lihat Penggunaan Their yang kedua Ditulis Ketika kita ingin Mengucapkan Their Their Disingkat menjadi Their Kita lihat Contoh Kalimatnya Their Very Happy Atau Ini sama artinya Dengan Their Very Happy Mereka Sangat Bahagia Kita lihat Penggunaan Their Their Disini Merupakan Kata Yang menunjukkan Lokasi Yang artinya Disana Ketika kita Menggunakan Kata Misalnya Membuat kalimat Over Their Over Their Artinya Disana Kemudian kalimat yang kedua Contohnya You can wait for me There You can wait for me There Kamu Dapat Menungguku disana Kamu You Dapat Can Menunggu Why For Ku Me Disana There Kita Kita ke Kesalahan Kesalahan Yang sering dilakukan Dalam bahasa inggris Yaitu Ini yang sering dilakukan Aku Bosan Biasanya selalu pakai Kata Atau kalimat I am Boring Padahal Ternyata Artinya Salah Boring Disini artinya Membosankan Sementara Bosan Artinya Boring Atau dalam bahasa inggrisnya Adalah Boring Saya Membosankan Bahasa inggrisnya Bagaimana I am Boring I am Boring Artinya Saya Membosankan Jadi Jangan Sekali-sekali Menggunakan Kata I am Boring Karena Artinya Anda Itu Membosankan Yang benar Adalah Ini Saya Bosan Bahasa inggrisnya Adalah I am Bored I am Bored Saya Bosan Kita Ke Kesalahan Yang Kelima Penggunaan Yur Punyamu Dan Yur Yur Punyamu Sementara Yur Adalah Kependean Dari Yuar Kita Lihat Contoh Kalimatnya Bolehkah Aku Meminjam Bukumu Bahasa inggrisnya Bagaimana Bolehkah My Aku I Meminjam Boro Bukumu Yur Book Nah disinilah Penggunaan Kata ganti Kepunyaan Yur Perhatikan Bolehkah Aku Meminjam Bukumu Disini Tidak You Book Tetapi Your Book My I Borrow Your Book Kemudian Penggunaan Yur Kamu Tidak Sendiri Bahasa inggrisnya You are Not Alone You are Not Alone Atau You are Ini Bisa Disingkat Menjadi You Not Alone You Not Alone Kita Ke Kesalahan Kesalahan Yang Sering Terjadi Dalam Bahasa inggris Yaitu Penggunaan I Yang Artinya Saya Dan Me Yang Artinya Saya Bedanya Adalah I Saya Sebagai Subjek Kita ketahui Teman-teman Subjek Itu Dalam Kalimat Biasanya Adalah Di Awal Kata Sebagai Subjek Sementara Objek Biasanya Di Akhir Kalimat Sorry ya Bukan Akhir Kata Tapi Akhir Kalimat Kita Buktikan Saya Seorang Dokter Saya I Seorang E Dokter Dokter Agar Kalimatnya Lengkap Perlu Ada Predikat Dalam Hal ini Adalah To Be I To Be Am Sehingga Menjadi I Am A Dokter I Disini Artinya Saya Sebagai Subjek Posisinya Di Awal Kalimat Kita Lihat Penggunaan Me Apakah Kamu Menunggu Ku Bahasa Inggrisnya Apakah Kamu Menunggu Ku Itu Apakah Kamu Menunggu Ku Are You Waiting For Me Lihat Disini Menggunakan Me Bukan I Jadi Salah Kalau kita Mengatakan Are You Waiting For I Yang Benar Adalah Are You Waiting For Me Oke Kita Ke Kesalahan Kesalahan Yang Sering Terjadi Yang Ketujuh Penggunaan It Artinya Kepunyaannya Dan It Yang Merupakan Kependean Atau Singkatan Dari It It Adalah Kependean Dari It Contoh Kalimatnya Saya Saya Mengambil Baterainya Nya Disini Misalnya Bayangkan Handphone Bayangkan Laptop Maka Kalimatnya Adalah I Tick It Baterai I Tick It Baterai It Disini Artinya Kepunya An Atau Baterai Kepunya An Boleh Disini Laptop Boleh Handphone Saya Mengambil Baterainya I Tick It Baterai Kita Lihat Kalimat Yang Menggunakan It Ia Adalah Kucingku Bahasa Inggrisnya Adalah It Is My Cat It Is My Cat Atau Bisa Juga Kita Menulisnya Seperti Ini It My Cat It My Cat Lanjut Teman 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 Kesalahan Yang Kedelapan Yang Sering Terjadi Yaitu Penggunaan Den Dan Den 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 Yang Artinya Kemudian Sementara Den Artinya Daripada Kita Lihat Contoh Kalimatnya Budi Pergi Ke Pasar Kemudian Ia Menjemput Ibunya Jadi Ada Dua Aktifitas Budi Yang Pertama Ke Pasar Setelah Itu Ia Menjemput Ibunya Dihubungkan Dengan Kata Den Yang Artinya Kemudian Budi Budi Pergi Kalau pastanya When Ke Pasar To The Market Kemudian Den Ia Menjemput Ibunya Ia He Menjemput Pick up Ibunya His Mother Sehingga Kalimat Kalimatnya Menjadi Budi Went To The Market Then He Pick up His Mother Budi Pergi Ke Pasar Kemudian Ia Menjemput Ibunya Budi Went To The Market Then He Pick up His Mother Penggunaan Den Seperti Apa Rahayu Lebih Pandai Daripada Aku Rahayu Lebih Pandai Daripadaku Ini ada Perbandingan Maka Kata hubungnya Adalah Den Daripada Contohnya Rahayu Lebih pandai Daripadaku Bahasa Inggrisnya Adalah Rahayu Is Smarter Than Me Rahayu Lebih Pandai Daripada Aku Rahayu Is Smarter Than Me Smarter Artinya Lebih Pandai Berasal Dari kata Smart Yang artinya Pandai Lebih Pandai Smarter Ada Tambahan R Di belakang Smart Er Kalau Paling Pandai Menjadi Smarter Nanti Kapan 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 Kita Akan Belajar Degree Of Comparison Atau Perbandingan Terima Kasih Teman Teman Sudah Menonton Video Sampai Akhir Tetap Semangat Untuk Belajar Bahasa Inggris Yakin Bahwa Kita Pasti Bisa Taka Terima kasih.